Halo guys, di video kali ini, Anda bakalan ngasih tau nih guys Penyebab ikan arwana kalian bisa cakil atau mulut bawahnya ini maju ke depan Mulut bawahnya ya, bukan mulut atasnya nih Mulut atasnya kan gitu loh, nah kalau mulut bawahnya itu di bawahnya kan Nah, kalau mulut atasnya itu namanya mulut hiu Nah, kalau di bawah itu namanya mulut cakil Nah, ini apa sih penyebab dari mulut cakil dari arwana tersebut Dan bagaimana sih cara mencegatnya dan bagaimana cara pengobatinya Oke, tapi sebelum dimulai, video ini jangan lupa ya guys, di subscribe Oke guys, yang pertama yaitu penyebab ikan arwana kalian cakil Yaitu dari faktor makanan yang kalian kasih Nah, maksudnya faktor makanan yang kalian kasih itu seperti apa? Nah, kalian ngasih makan arwana kesayangan kalian ini terlalu banyak Nah, terlalu over sehingga rahang mulut arwana kalian itu ini guys Apa namanya, bergeser jadi Nah, kenapa kok bisa bergeser? Nah, jadi gini, ikan arwana itu masih ukuran baby Masih ukuran 8 cm ya Sampai ukuran 20 cm ya Itu dia masih agak rawan Bukan agak rawan sih, emang rawan sih ya Tapi kalau udah 20 cm sih udah agak rawan, udah mungkinan ya Tapi untuk ukuran 10 cm, 15 cm, 18 cm Itu masih rawan banget pertumbuhan si arwana tersebut Mulai dari rahang, mata, apapun itu body-bodinya juga sama Jadi kalian harus benar menjaga arwana kalian tersebut Kalau dari ukuran segitu harus menjaga semaksimal mungkin Biar arwana kalian itu enggak terkena cakil guys Nah, jadi kalian harus pertimbangin nih makanannya juga Mentam-mentam misal arwana kalian dikasih makan Misalkan 10 jantrik nih, masih ukuran 15 cm 10 jantrik Kalian terus kasih-kasih makan Mentam-mentam ikan arwana kalian Ngasih makan terus Nah, itu enggak baik guys Kalau bisa, itu secukupnya aja Boleh kayak begitu Misalkan gini, kalian pengen ngasih makan arwana kalian banyak gitu ya Nah, misalkan pagi, jantrik, kalian kasih 2 ekor Siang, jantrik, kasih arwana kalian 2 ekor Nanti sore, kalian kasih lagi arwana 2 ekor Jadi, kalau kayak gitu Itu namanya the overfeeding guys Jadi, itu bertahap Jadi, biar ikan arwana kalian Pertumbuhan dari si rahang tersebut Enggak langsung Enggak langsung melebat Dan enggak langsung rahangnya ini bakal bergeser Jadi, kan kalau misalkan Seminggu, 2 bulan, 1 bulan Itu masih enggak apa-apa Tapi, kalau misalkan kalian Bisa sampai setahun Kalian kasih seperti itu terus Itu bisa menyebabkan ikan arwana kalian cakil guys Itu yang pertama Penyebab ikan arwana kalian cakil Oke guys Yang kedua Penyebab ikan arwana kalian cakil Yaitu Dari kualitas air kalian Kualitas air kalian buruk atau baik nih Nah Bisa dikatakan buruk atau baik Kalian Bisa Mengukur kadar pH Di akwarium kalian Kadar pH di akwarium kalian Misalkan pH-nya berapa nih Ada akwarium kalian Misalkan 6,5 sampai 7 Itu masih oke Masih bagus Nah 7 sampai 7,5 Itu bagus banget guys Kalau misalkan 7,5 sampai 8 Itu udah lumayan Udah oke lah Masih 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 diwajarin Tapi udah sampai 7 juta atas 8 Kalau menurut anda sendiri Itu kalian harus Water change Atau Nguras Akwarium kalian Ganti Air akwarium kalian Kira-kira 30% Sampai 20% Biar mengurangi Kadar pH Yang ada di Akwarium kalian Kayak gitu guys Nah guys Misalkan nih Kalian gak bisa nih Gak punya Misalkan Alat pH Ataupun TDS Kalian gak punya Misalkan Nah Kalian bisa diperkirakan Caranya gimana Kalian bisa melihat Kualitas air karan ini Dengan Kejernihannya Nah Dan juga Bisa juga Dengan berapa Berapa minggu Kalian udah Baru muras Misalkan Kalian Gak Gak sengaja Udah bisa kan Sebulan Ataupun dua bulan Belum dikuras Nah Kalian harus Percepat Kalian Kuras Itu sih Kalau misalkan Pakai Apa ya Pakai logika Maksudnya Kalau kalian Gak punya Alat pH Ataupun Alat TDS Kayak gitu Kalau misalkan Kalian gak punya Kalian terkirain Kalian harus Bener-bener Disiplin Murasnya Misalkan Kalian Muras Aquarium Maksimal Sebulan Sekali Kenapa Aneh Kasih Waktu Sebulan Sekali Gitu Gak Bisa Dua Bulan Sekali Tiga Bulan Sekali Nah Menurut Aneh Sebulan Sekali Ini Udah Batas Maksimal Untuk Muras Aquarium Kalian Karena Disitu Kan Walaupun Emang Kalian Punya Filtrasi Filtrasi Yang Cukup Filtrasi Yang Maksimal Udah Pake Media Filter Udah Pake Apapun Itu Tapi Water Seng Itu Wajib Banget Ya Maksimal Itu Satu Bulan Karena Walaupun Ini Air Ini Air Apapun Jernih Tapi Ini Harus Bener Bener Dikuras Kalau Aneh Disini Disarang Dua Minggu Sekalian Gak Bisa Dikuras Dua Maksimal Tiga Minggu Sekali Harus Dikuras Banyak Jadi Untuk Menjaga Kualitas Air Dan Juga Biar Bikir Atolanya Kalian Atau Putikan Kalian Yang Ada Biar Selalu Sehat Dan Selalu Gak Kena Penyakit Penyakitnya Biasanya Kalau Yang Ringan Yang Itu Kayak Whitespot Kayak Whitespot Ataupun Jamur Yang Dikit Dikit Kayak Gitu Kan Jamur Yang Jamurnya Itu Bisa Diatas Dengan Giter 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 Masih Ringan Kalau Minyampal Itu Kan Harus Pake Pomet Air Ataupun Obat Ikan Yang Ada Di Toko Aquarium Itu Kan Udah Parah Banget Yang Harus Dikat Atina Gak Boleh Pake De Otrasi Harus Pake Dulu Dara Aja Itu Kan Itu Udah Tahap Yang Bener Bener Harus Diseriuskan Bisa Menyebabkan Ikan Kalian Itu Bisa Mati Nah Itu Faktor Pengaruh Dari Arwah Kalian Cadil Nah Cadil Dari Kualitas Sahai Oke Guys Yang Terakhir Yang Ketiga Ini Bener Bener Dari Faktor Genetik Dari Arwah Kesalahan Kalian Jangan Salah Guys Jadi Kita Gak Tau Ya Namanya Arwah Banyak Dia Bertelur Banyak Menghasilkan Anaknya Banyak Kita Gak Tau Kalau Misalkan Dari Ukuran 10 Sampai 20 Sampai Gak Tau Ini Pertumbuhan Dia Masih Panjang Karena Arwah Itu Kan Bisa Sampai 70 Senti Guys Jadi Dari 15 Senti Dia Belum Kelihatan Cakaian Bisa Saja Nanti Di Ukuran 20 Senti 30 Senti Baru Sudah Kelihatan Cakaian Itu Bisa Dari Genetik Dari Genetik Itu Bisa Juga Menyebabkan Arwah Cakaian Jadi Kalau Dari Genetik Kalian Ya Harus Diterima Aja Namanya Genetik Dari Lahir Kalian Harus Terima Arwah Kalian Cakil Nah Guys Cara Pengobatannya Yang pertama Nih Kalau Misalkan Arwah Kalian Cakil Itu Nih Aneh Pertamanya Yaitu Kalian Kasih Kodok Guys Kasih Kodok Kira-kira Seminggu Seminggu Tiga Kali Dikasih Kodok Itu Resultinitas Guys Jadi Itu Namanya Pengobatan Pertama Kalau Kalian Pengen Secara Alami Gitu Ya Biar Rakang Bawah Arwah Arwah Kalian Ini Bisa Kembali Seperti Enggak Cakil Tapi Dengan Catatan Ukurannya Ini Masih Dikategorikan Dari Ukuran 15 cm Itu Sampai 25 cm Itu Masih Bisa Guys Itu Arwah Cakil Kalian Dengan Alaminya Dengan Dikasih Kodok Itu Bisa Seperti Semula Walaupun Gak Seperti Semula Kira-kira 90% Itu Udah Terlihat Gak Terlalu Cakil Nah Yang Kedua Ini Pertolongan Yang Benar-benar Ini Benar-benar Bisa Gitu Dengan Cara Dioperasi Dioperasi Lihat Dulu Dari Ukuran Berapa Kalau Masih Ukuran 30 cm Itu Masih Bisa Dioperasi Karena Si Cakil Rakhonya Ini Masih Belum Keras Kalau 30 cm Masih Belum Keras 20 cm Sampai 35 cm Itu Tapi Kalau Udah Ukuran 40 cm Sampai Ke Atas Itu Lakang Bawahnya Ini Udah Keras Jadi Lebih Baik Kalau Misalkan Arowana Kalian Itu Cakil Udah Diukuran 40 cm Dan Seterusnya Lebih Baik Itu Yaudah Kalian Terima Aja Dan Juga Itu Memang Dari Si Arowana Tersebut Kalau Dipaksa Dioperasi Itu Nggak Bisa Guys Kalau Bisa Kalian Misalkan Arowana Kalian Diukuran 20 cm Udah Cakil Misalkan Arowana Superlet Gitu Ya Superlet Boulder Costback Ataupun Arowana Philippine Yang Harganya Kira-kira Apa yang Bisa Berjuta-juta Gitu Berpuluh-puluh Juta Ataupun Kalau Misalkan Udah Kontes Itu Bisa Sampai Seharga Mobil Gitu Guys Jadi Lebih Baik Itu Dicepatkan Disegerakan Untuk Di Operasi Gitu Guys Tapi Kalau Arawana Silver Arawana Banjar Arawana Jardini Gitu Kan Ya Kalau Misalkan Emang Kalian Gak Mau Meluarin Crosscheck Yang Banyak Karena Harga Untuk Apa Namanya Operasi Untuk Capil Arawana Itu Misalkan Minimal Satu Jutaan Guys Itu Satu Jutaan Sampai Satu Komal Lima Itu Tergantung Parahnya Si Capil Kalau Misalkan Emang Parah Bisa Sampai Dua Juta Tergantung Parahnya Arawana Capil Kalian Oke Oke Sekian Video Aneh Kali Ini Apa Penyebab Arawana Kalian Bisa Cangkil Dan Bagaimana Cara Mencegaknya Dan Bagaimana Cara Mengobatinya Semoga Kalian Sudah Jelas Kalau Misalkan Belum Jelas Kalian Bisa Tulis Di Komentar Mengenai Video Ini Bisa Tulis Di Komentar Insya Allah Bakalan Balas Segisar Mungkin Dan Jangan Lupa Di Like Share Dan Video Terbaru Di MBS Angkuati Oke Sekian